Kitab Hakim-Hakim, Pasal 8 Orang Efraim marah kepada Gideon Tetapi para pemimpin suku Efraim sangat marah kepada Gideon. Apa sebabnya engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi untuk memerangi orang Midian? Tegur mereka. Tetapi Gideon menjawab, Bukankah Allah telah menyuruh kalian menangkap Oreb dan Se'eb, Panglima Balatantara Midian? Apa kelebihan perbuatanku jika dibandingkan dengan perbuatan kalian? Perbuatan kalian pada akhir peperangan itu lebih penting daripada apa yang terjadi pada permulaannya. Maka amarah mereka pun redalah. Zebah dan Salmuna dibunuh. Lalu Gideon menyeberangi sungai Yordan dengan ketiga ratus orangnya. Mereka sangat lelah, tetapi masih terus mengejar musuh. Mereka berkata kepada orang-orang Sukot, Berilah kami sedikit makanan. Kami sedang kepayahan karena mengejar Zebah dan Salmuna, Raja-Raja Midian. Tetapi para pemimpin Sukot menjawab, Kalian belum berhasil menangkap mereka. Apabila kami memberi kalian makanan, Lalu kalian tidak berhasil mengejar mereka, Maka pastilah mereka akan berbalik memusnahkan kami. Gideon menyahut, Apabila Tuhan sudah menyerahkan mereka ke dalam tangan kami, Aku akan kembali dan merobek-robek daging kalian dengan duri dan onak dari padang gurun. Gideon berjalan terus ke Penuel dan minta sedikit makanan di situ, Tetapi ia memperoleh jawaban yang sama. Kepada mereka pun Gideon berkata, Apabila semua perkara ini sudah selesai, Aku akan kembali dan merobohkan menaramu. Sementara itu, Raja Zebah dan Raja Salmuna, Dengan sisa pasukan sebesar 15.000 orang, Berada di Karkor. Hanya itulah sisa bala tentara gabungan orang-orang dari Timur, Karena sudah terbunuh 120.000 orang. Gideon berjalan memutar melalui jalan Kavila di sebelah Timur Nobah dan Yogbeha, Lalu menyergap bala tentara Midian itu. Kedua Raja itu melarikan diri, Tetapi Gideon mengejar serta menangkap mereka, Dan mengkocar-kacirkan seluruh bala tentara mereka. Lalu Gideon kembali melalui terusan Heres. Di situ, Ia menangkap seorang pemuda dari Sukkot, Dan menyuruh dia menuliskan nama ke-77. Orang pemimpin di kota itu. Kemudian, Ia kembali ke Sukkot, Dan berkata kepada para pemimpin kota itu, Kalian menjemohkan aku dengan mengatakan bahwa aku tidak akan dapat menangkap Raja Zebah dan Raja Salmona. Kalian tidak mau memberi makanan kepada kami ketika kami letih serta lapar. Inilah Zebah dan Salmona. Setelah itu ia membawa para pemimpin kota itu dan memarut tubuh mereka dengan duri dan onak dari Padanggurun sampai mati. Ia juga pergi ke Penuel dan merobohkan menaranya serta membunuh semua orang laki-laki di kota itu. Lalu Gideon bertanya kepada Raja Zebah dan Raja Salmona, Bagaimana rupa orang-orang yang kalian bunuh di tabur itu? Mereka menjawab, Orang-orang itu seperti engkau, Seperti anak-anak raja. Pastilah mereka itu saudara-saudaraku, Anak-anak ibuku, Kata Gideon. Demi Tuhan yang hidup, Sekiranya kalian tidak membunuh mereka, Maka aku pun tidak akan membunuh kalian. Lalu ia menoleh kepada Yeter, putra sulungnya, Serta berkata, Bangunlah dan bunuhlah mereka. Tetapi anak itu masih muda dan tidak berani melaksanakannya. Zebah dan Salmona berkata kepada Gideon, Engkau sajalah yang membunuh kami, Karena engkau memiliki kekuatan seorang perkasa. Maka Gideon membunuh mereka, Dan mengambil perhiasan yang terdapat pada leher unta mereka. Akhir hidup Gideon. Kemudian orang-orang Israel berkata kepada Gideon, Biarlah engkau memerintah kami, Engkau dan putra-putramu, Serta semua keturunanmu, Karena engkau sudah menyelamatkan kami dari bangsa Midian. Tetapi Gideon menyahut, Aku tidak mau memerintah kalian. Anak-anakku pun tidak. Hanya Tuhanlah yang memerintah kalian. Namun demikian, Aku mempunyai satu permintaan, Yaitu setiap orang di antara kalian, Hendaknya memberikan kepadaku, Anting-anting yang telah diambil dari musuh. Pasukan Midian itu orang-orang keturunan Ismail, Dan mereka memakai anting-anting emas. Dengan senang hati, Jawab mereka. Lalu mereka membentangkan sehelai kain Untuk menaruh anting-anting emas Yang telah dirampas mereka dari musuh. Semuanya mencapai 1.700 shikal emas, Atau 19,5 kg. Belum termasuk bulan-bulanan, Perhiasan telinga serta pakaian raja-raja, Dan kalung rantai pada leher unta. Gideon membuat sebuah effort dari semua emas itu, Dan menaruhnya di Ophara, Kampung halamannya. Tetapi, Tidak lama kemudian, Seluruh Israel, Mulai menyembah benda itu, Dan menyebabkan Gideon, Dan seisi rumahnya, Melakukan apa yang jahat, Dalam pandangan Tuhan. Itulah peristiwa bagaimana Bangsa Midian ditaklukkan oleh orang Israel. Bangsa Midian tidak pernah jaya lagi, Dan tidak pernah mengganggu lagi. Sehingga negeri itu menjadi aman dan teram Selama 40 tahun, Yaitu semasa hidup Gideon. Kemudian, Yerubaal atau Gideon, Putra Yoas, Pulang ke rumahnya. Ia mempunyai 70 anak laki-laki, Karena ia mempunyai banyak istri. Ia juga mempunyai seorang gundik di Siham. Wanita itu, Melahirkan seorang putra baginya, Yang diberi nama, Abi Meleh. Akhirnya Gideon meninggal, Setelah mencapai umur yang sangat lanjut, Dan dikuburkan di dekat makam ayahnya, Yoas, Di Ofrah, Di tanah orang Abiezer. Sesudah Gideon meninggal, Orang Israel mulai menyembah berhala-berhala, Yaitu Baal dan Baal Beret. Mereka tidak lagi memandang Tuhan, Sebagai ala mereka. Walaupun Tuhan, Telah menyelamatkan mereka, Dari semua musuh, Yang ada di sekitar mereka. Mereka juga tidak bersikap ramah, Terhadap keluarga Gideon. Padahal, Begitu banyak kebaikan, Yang telah dilakukannya, Bagi mereka. Sekitar mereka. selamat menikmati